Kita punya pilihan untuk membuat sebuah keputusan, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas resikonya atau menundanya hingga nanti-nanti. Sama halnya dengan temanku, Rio namanya. Keputusan yang diambil cukuplah besar. Melakukan perjalanan ke Sumatera Barat dari pagar alam menggunakan sepeda motor. Ia tak sendiri ditemani oleh teman seperjuangannya, Rian. Mereka kuantarkan untuk menginap di studio Elitika sebelum akhirnya berangkat ke Singgalang. Tak lupa jamuan makan siang hingga malam sudah dipersiapkan. Tak ada kata keberatan. Yang ada rasa haru mereka sampai di sini dengan selamat. Tentu ini menjadi momen yang spesial. Awalnya aku masih tak percaya apa benar mereka jauh-jauh dari pagar alam bergabung di langkah kecil kali ini. Tapi itulah kenyataannya. Keberanian mereka atas keputusan yang mereka buat patut diacungkan jempol. Tujuannya tak lain tak bukan untuk menciptakan pengalaman sampai ke negeri orang. Bercerita keadaan terkini di Bengkulu karena aku sebenarnya adalah teman satu organisasi dan teman satu universitas dengan Rio. Terakhir bertemu sekitar dua tahun lalu pada awal masa pandemi. Mereka aku bawa ke pasar membeli bahan dan kebutuhan logistik. Segala terasa mudah dan cepat ketika dilakukan secara bersama-sama. Sembari aku memperkenalkan daerah ini ke mereka. Setiap kali aku melakukan tawar-menawar mereka hanya diam terheran. Tak mengerti karena aku menggunakan bahasa Minang. Tak apa nanti juga terbiasa. Hari yang ditunggu telah datang. Ketakutan mulai terasa. Pertanyaan demi pertanyaan menggerutu di benda kepala hingga terlihat di raut wajah. Apakah kami bisa mendaki Gunung Singgalang dengan selamat? Bukan tidak yakin. Tapi kata kebanyakan orang Gunung Singgalang memiliki trek yang tak biasa. Namun kami sadar tidak boleh lemah sebelum berperang. Dengan niat yang baik dan didukung oleh persiapan yang matang. Semoga kami bisa mencapai puncak Singgalang dengan lancar tanpa hambatan. Gunung Singgalang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan ketinggian 2.877 meter di atas permukaan laut. Dengan rencana melewati jalur Koto Baru. Kami dari Sawalunto berangkat sebanyak 6 orang. Hmm, apakah hanya sebanyak itu? Tentu tidak. Aku juga membuat teman-teman dari kota lain. Mereka semua tidak saling mengenal. Namun perjalanan ini pasti akan membuat mereka jauh lebih mengenal. Mereka menunggu di pasar Koto Baru dengan hanya bermodalkan nomor telepon untuk saling menghubungi di mana posisi mereka. Sekarang sudah sekitar jari 3 seluruh ini dan kita bakal cukup menikmati semua. Tadi kita sempat pengen guset ini. Kalau pasar Koto Baru, pasar Koto Baru itu ke POSKO atau ke Basecamp itu sekitar 15 menit. Dan ini melewati kayak kekebunan gitu. Ini udah dingin banget. Gimana kalau di atas, gak terbayang. Semua mengalir begitu saja. Secepat itu kita merasa seperti saudara. Kami bersegera membagi peralatan kelompok dan kebutuhan logistik ke semua karir anggota. Tujuannya jelas untuk tidak membebankan hanya kepada beberapa orang saja. Atas persetujuan semua yang kami dapat dari rundingan pesan di grup WhatsApp bahwa meminta Bang Hasbi sebagai leader. Tentu tugas yang berat. Namun kami tidak membiarkan Bang Hasbi kesusahan sendiri. Secara bersama kami mengurus urusan registrasi. Registrasi gunung di Singgalang sangatlah ketat. Registrasi itu sekitar 2 jaman. Hampir 2 jaman kita lakuin registrasi. Karena bener-bener peraturan di Singgalang ini bener-bener ketat. Jadi harus punya pelengkapan yang cukup. Tidak boleh ada yang curang satu apapun. Jadi kalau ada teman-teman yang lakuinya harus dicari sampai dapet baru kita bisa naiknya. Tahan lirat tadi kita sudah selesai semuanya. Hampir 2 jaman. Kita bakal langsung naik ke atas. Jadi kami baru bisa berangkat itu sekitar jam setengah enam. Jadi ngurus registrasi itu lama banget dan kami baru bisa berangkat jam setengah enam. Terima kasih telah menonton. Awal memulai langkah sudah dihadapkan dengan trek yang luar biasa. Tapi ini tak menggoyahkan semangat kami. Kami yang berniat untuk menginap semalam di mata air satu karena matahari sudah tenggelam. Di sini kami juga camp bersama dengan tim pendaki lain. Niatnya kami akan berbarengan berjalan esok pagi. Sunyinya malam dan gemericik air terdengar jelas menemani perbincangan malam itu. Terima kasih telah menonton. Singgalang memiliki hutan yang lembab dan terdapat banyak sumber air loh. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan kekurangan kebutuhan air. Suasana pagi di hutan sudah kembali terasa. Rindu yang terobati. Seperti biasa kegiatan di pagi hari menyiapkan makan pagi. Secara kebetulan Rio adalah koki di gunung. Jadi soal perut insya Allah akan naman-naman saja. Selamat malam. Happy birthday! Happy birthday! Doanya apa doanya? Jadi salah satu yang dibawa itu saat registrasi juga dicat itu adalah kota Ketiga Pra Ini penting banget salah satunya untuk mengobati luka aku Jadi kemarin ini sempat kena perantin juga, eh kena gila-gila sayur gitu Jadi bakal diobati langsung gitu Jadi bawanya tuh gak perlu yang besar, tapi yang cukup lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketiga perangkat! low ang устara Dawan di pacaran lah NO AS Terima kasih telah menonton Agar tidak banyak membuang waktu, kami segera mempacking kembali semua peralatan dan melanjutkan perjalanan Seperti rencana tadi malam, kami berangkat bersama dengan tim sebelah Dari awal, aku sudah membicarakan dengan teman-teman timku Bahwa tidak akan berjalan secara cepat apalagi tergesa-gesa Tapi berjalan santai tidak juga lambat Ini juga agar tidak ada momen yang terlewat Beruntungnya kali ini aku bersama dengan teman-teman yang mengerti maksudku Kami nyangka sebenarnya mereka sepengap yang ini Terima kasih telah menonton! Kami kembali beristirahat di mata air tiga Oh iya, aku sudah sejak semalam menginginkan makan mie instan Tapi bedanya makan kali ini sudah berjadwal Biasanya aku menjadikan mie instan sebagai salah satu makanan utama Tapi perjalanan kali ini memposisikan mie instan sebagai makanan cadangan Karena mie instan hanya mampu membuat kenyang sesaat atau sebagai penunda lapar Sangat menyedihkan Tak bisa terus menerus memakan mie instan Tapi tak apa, ini keputusan yang tepat Jadi pendakian kali ini pasti berbeda sama pendakian yang sebelumnya Dan sekarang itu jambahnya jauh dibanyak Nah salah satunya Cindy bawa teman Cindy dari pagar alam Bolehkah kenalin dulu mie namanya siapa? Yang mungkin untuk nama itu rio karyansa Bisa dipanggil rio Jadi singkat cerita Cindy kenal rio ini Karena kita satu organisasi waktu kuliah Terus satu kampus juga Hampir sama juga ya jurusannya Hampir sama juga jurusannya cuma beda tingkatnya Terus pertanyaannya gini Terus pertanyaannya gini Kalau masih di sekitaran Sunsel dan Bungkulu Bunung apa tuh? Boleh biarlah di sisi lainnya? Kalau yang untuk di Bungkulu itu ada dunia Bukit daun dengan Bukit gampang Kalau di Sunsel? Bukit besar dengan bunung dempo Kita tahu ya bunung dempo itu juga cukup ekstrim juga Cuma udah ditaklukkan sama rio Dan kalau boleh tahu Sebenarnya gak apa-apa kita kasih tahu juga Sama teman-teman Mana tahu ada yang nanti mau bergabung Untuk biaya sendiri dari Sunsel ke Sumatera Barat itu berapa sih bang? Udah ikut dengan semuanya? Mungkin untuk biaya termasuk untuk makan, transportasi itu Satu juta udah lebih dan cukup Ya berarti untuk dari pangkar alam Sunsel sampai ke Sumatera Barat Selungko sih temannya Selungko terus ke Padang Panjang juga Itu cukup lah satu juta Satu juta Nah habis dari sini punya target gak sih? Apa mau dari sini mau lanjut juga ke dunia-dunia lain di Sumatera Barat atau bagaimana? Untuk target Mungkin turun dari sini baru rencana lagi Untuk kemananya kan Sambil diskusi sama teman yang lain Jadi udah banyak dapat cerita nih ya Tentang gunung-gunung di Sumatera Barat Udah Berarti ini termasuk ke menantang gak sih? Lumayan lah Oke Gak bisa seluruh gunung itu kan kita samakan kan Ada kesulitan tersendiri di gunung tertentu Yaudah nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Rio dan sama teman-teman yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya